Intro Razia pekat yang digelar oleh petugas Satpol PP Kota Padang ini menyasar lokasi penginapan atau hotel melati yang diduga dijadikan sebagai tempat maksiat oleh sejumlah pasangan ilegal. Satu persatu kamar hotel yang berada di kawasan bungus teluk kabung Kota Padang ini diperiksa oleh petugas pendegak Perda. Dalam razia ini petugas menjaring dua orang pasangan yang diduga selingkuh yang tengah asik memadukasi di dalam sebuah kamar hotel yang diduga tengah perbuat asusila. Pasangan ilegal yang diketahui merupakan seorang dosen berisial SS dan mahasiswinya berisial FW dari salah satu perguruan tinggi swastati Kota Padang ini kemudian digiring dan dilandang ke Mako Satpol PP Kota Padang. SS yang mengaku sudah mempunyai istri dan mengaku selingkuh dengan mahasiswinya FW ini sebabkan karena cinta lokasi di kampus. Dosen dan mahasiswi ini selanjutnya diberi sanksi pemanggilan kedua pihak keluarga dan dilakukan pembinaan di Mako Satpol PP. Dari Padang Budi Sundar, AINYS melaporkan.